Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Senang rasanya kita masih bisa bertemu lagi Di pertemuan-pertemuan terakhir ya Ini adalah pertemuan yang ke-13 Maka kita masih tersisa satu lagi Untuk pekan depan kita akan bertemu lagi terakhir Untuk semester ini Kita masih bertemu dalam kondisi yang sehat Kondisi fit Mungkin di luar sana katanya pandemi Covid menggila lagi Mari kita syukuri ya Atas karnia sehat Yang sudah diberikan sampai detik ini Mari kita berdoa Terus kemudian kita juga berdoa Semoga apa yang kita lakukan di pagi ini Berjalan lancar Dan yang lebih penting lagi adalah Apa yang kita pelajari pagi ini Benar-benar menjadi ilmu yang berguna Yang bisa menjadi bekal kalian nanti setelah lulus kuliah Mari berdoa Menurut keyakinan masing-masing Berdoa Salah saya Maaf Nanti baterainya habis Oke Sebelum kita lanjutkan Perkulian pagi ini Mungkin ada yang mau ditanyakan Terkait pertemuan-pertemuan sebelumnya Ketua kelas mungkin mau menyampaikan Apa yang mungkin mau ditanyakan Dari teman-teman Ada Kalau nggak ada UIS-nya berbentuk project Nanti akan saya sampaikan Di pertemuan terakhir ya Di pertemuan yang ke-14 Minggu depan Hari ini kita lanjutkan tentang Bagian akhir dari sosiologi Coba kita ulang lagi Coba kita ulang lagi Tidak bosan-bosannya saya Kalian ya mungkin bosan Kalau saya mungkin tidak bosan Apa yang dimaksud dengan sosiologi Apa yang sih sebenarnya dipelajari dari sosiologi Ada yang mungkin mau menjawab Andri Andri danianto Apa sih yang sebenarnya kita pelajari di sosiologi ini Apa yang dimaksud dengan sosiologi Rizky Apa yang dimaksud dengan sosiologi Suaramu orang jelas Teman-teman mungkin nggak dengar suaramu Nggak bisa dengar suaramu Ilmu yang membelajari Struktur sosial Proses sosial Sama perubahan sosial Yes Betul sekali Struktur Fungsi Atau proses Dan perubahan Atau dampak Di pertemuan sebelumnya Di minggu kemarin kita belajar tentang Perubahan Perubahan sosial Apa yang menyebabkan Atau faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial Apa yang Kalian ingat kemarin Apa saja Perubahan Perubahan sosial Faktor yang menyebabkan perubahan sosial Ada yang masih ingat mungkin Kemarin ada berapa Ada dua bagian kan Halo Halo Yang saya ingat cuman Perubahan sosial PXXX Sama budaya pak Iya Jadi kemarin itu Kita bagi dua Ya Yaitu dari Internal Dari faktor internal Dan Faktor External Ya kemarin ya Jadi ada yang Dari Apa namanya Di dalam Kelompok itu Di dalam struktur itu Ya Kemudian ada yang di luar itu Ya Yang dari faktor Internal Apa kemarin Mungkin yang kalian ingat Kemarin sudah saya berikan contoh Misalnya Kondisi di perumahan saya Ketika saya pindah Masih sepi Masih sepi Ya gak banyak jualan Di pinggir jalan Sekarang Rame sekali Siang malam Wah rame nih Kalau dulu saya pulang Lembur gitu Kerja ngelembur Di atas jam 12 sudah gak berani tuh Saya akan nunggu Di perumahan sebelah Sampai menunggu Banyak orang Baru kemudian Kita beriringan Ya Sekarang Jam berapapun Jalan itu Masih rame Ya Masih rame Terang ya Masih banyak orang disitu Karena banyak warung disitu Ya Jadi faktor internal Itu adalah Bertambah dan Berkurangnya penduduk Ya Terus kemudian Adanya perubahan Adanya penemuan Ya Adanya penemuan Sehingga Menyebabkan manusia Menjadi lebih Mudah Ya Misalnya contoh Dulu harus kemana-mana Misalnya naik kuda Atau jalan kaki Ya Kalau deket sih Mengingat masalah Lah kalau ke Jakarta Jalan kaki Berapa lama Maka ada Teknologi Ada penemuan Mulai dari yang sederhana Ya Mobil Kemudian kereta api Sampai kemudian pesawat Ya Kemudian berikutnya adalah Konflik sosial Ya Dimana Antar Struktur tadi itu Berkonflik Ya Atau di dalamnya Ya Kemudian yang keempat Ya Di faktor internal Adanya Adanya revolusi Ya Kemarin juga saya jelaskan Apa perbedaan Revolusi dan evolusi Ada yang masih ingat Apa perbedaan Revolusi dan evolusi Kamelia Kamelia Marsha Apa perbedaan Revolusi dan evolusi Permelia Halo Kalau evolusi itu Perkembangan Waktu Kalau revolusinya Saya lupa Jadi kalau Yang evolusi Perkembangan Waktu Dari zaman ke zaman Jadi Ya gitu Kalau revolusi Lusitnya Lupa Lupa Oh gitu Mungkin ada yang mau melengkapi Kamelia Sudah bagus sekali Kamelia Sudah mencoba dan memang ada benarnya Tapi masih kurang sempurna Mungkin siapa yang mau bantu Nah ini Mantan ketua kelas Kemal Kemal ini suka nyatet soalnya Dan ini untuk tanya ke Kemal ini yang terakhir-terakhir aja Karena Kemal ini pasti tak bisa menjawab Steven aja Steven Hernandez Mungkin mau membantu Kamelia tadi itu Melengkapi jawabannya Sebenarnya mudah kan Kata revolusi-evolusi Sering sekali kita dengar kan Apa sih pengetahuan revolusi dan evolusi Apa bedanya Di antara keduanya Ini adalah yang menyebabkan Perubahan sosial di faktor internal Steven Aynun Oh Aris ya Aris silahkan Kamu mau nyoba Iya kalau gak salah Evolusi sama revolusi itu Bedanya di jangka waktunya Iya Gimana Kalau evolusi itu Terbilang lebih lama Sedangkan kalau revolusi itu Bisa dibilang lebih cepat Yes Pinter sekali Betul Ya 100 Buat Aris ya Jadi revolusi sama evolusi itu sama Ya ini perubahan Ya namun perbedaannya Kalau evolusi ini Perubahannya secara Lambat laun ya Pelan-pelan gitu Berapa lama Ya bisa Berapa tabat ya Mungkin ya bisa ribuan tahun Kemudian yang revolusi ini Adalah perubahan yang sama cepat Berapa lama Ya bisa Beberapa hari sampai mungkin Ya maksimal mungkin beberapa bulan Ya misalnya 2-3 bulan gitu Ya perubahan yang benar-benar drastis ya Jadi misalnya contoh Revolusi Perancis itu yang sangat terkenal Gimana sistem pemerintahnya Kerajaan kemudian berubah menjadi Sistem kerajaan Republik Ini cepat sekali Padahal Monarki itu kerajaan itu Udah berapa tabat lama Mungkin sudah ribuan Ya Hanya berubah Hanya dalam waktu Ya beberapa waktu Ya Oke Kemudian ada faktor eksternal Ya Jadi dibagi dua Faktor internal Faktor eksternal Kalau faktor eksternal adalah Perubahan lingkungan Alam fisik ya Contoh apa Ya contoh Kita sekarang ini Ya contoh kita sekarang ini Ya kalau bisa Pak Ya Dulu Mungkin sudah ada ya Mungkin dulu ya Sudah ada Mungkin namanya Virus Corona itu Mungkin sudah ada ya Tapi mungkin Ya dia mungkin Masih asik bermain-main Atau Pokoknya gak aktif ya Sekarang tiba-tiba aktif Saya yakin berusaha itu Dulu juga mungkin ada ya Tapi mungkin sekarang Bisa sampai seperti itu Ya Mungkin sesuai ya Sesuai ya Jadi tiba-tiba kemudian Mengakibatkan Ini faktor lingkungan ya Termasuk misalnya Perubahan cuaca Dulu Pak dingin Sekarang panas Atau kemudian Dulus Dulus Hijau Sekarang tandus Ya ini contoh ya Termasuk ya Masalah Masalah tadi itu Ya virus Kemudian berikutnya adalah Peperangan Ini adalah faktor luar Artinya Ada Orang di struktur lain Tiba-tiba Menyerah Kita Itu ya Terus kemudian berikutnya adalah Pengaruh kebudayaan masyarakat lain Ya Kalau yang ini sudah Sangat-sangat jelas ya Karena Contoh yang sekarang lagi Viral Adalah Masyarakat Indonesia Terpengaruh oleh kebudayaan Korea Ya Bahkan kemarin saya baca Indonesia adalah Bangsa Atau mungkin masyarakat Yang Paling banyak Ya Dipengaruhi oleh Kebudayaan Korea Ya Mungkin negara-negara lain Juga dipengaruhi Tapi Indonesia katanya Ya katanya paling Kalau di persentase itu Indonesia paling besar Ya Terpengaruh ya Kebudayaan Korea Tapi kemarin kita sudah melihat Ya Dimana Apa namanya Ada Kelompok band Dari Korea BTS ya Kemudian dia melakukan Apa ya Promo makanan gitu Dan kemudian Meldah Ya Gak gitu Padahal Makanannya ya Pada dasarnya ya Bukan sesuatu yang baru ya Kalau gak salah Nugget ya Kalau gak salah Siapa yang sudah Beli BTS meal Gimana rasanya Saya ingin tahu Apakah Lebih beda Ada sesuatu yang beda Dengan yang paket-paket Biasanya Risky Kamu sudah Beli BTS BTS meal Kan deket Mekdi Dari rumahmu Gak Saya gak suka Saya gak suka Gak suka sama siapa Nasi apa BTS apa Makanannya Atau BTS nya Dua-duanya Gak deh Oh gitu Ini termasuk Orang yang tidak terpengaruh oleh Budayaan Korea Mungkin yang terpengaruh ini Mungkin Alivia 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 Tanita Alivia ada dua Kalau gak salah ya Sudah beli BTS meal Siapa yang sudah mencoba BTS meal Ya Itu Faktor-faktor yang menyebabkan Perubahan sosial Maka kita lanjutkan Karena kita sekarang Di Prodi Di KAV yang lebih ke IT Maka kita lebih menukik lagi Yaitu Berkaitan dengan penemuan Ya Penemuan Ya Khususnya Penemuan yang bernama Teknologi informasi Atau seringkali dikatakan Internet Ya Teknologi informasi Atau sekalian digital Teknologi internet Itu yang sekarang kita akan lihat Perubahan-perubahan Yang terjadi Karena Penemuan Teknologi informasi Ya Tadi kan banyak ya Tapi kita hanya Muki yang ini ya Lebih-lebih dalam lagi Ya Karena memang ini Berkaitan dengan Masa depan kalian Berkaitan dengan Pekerjaan kita ya Soal di KAV Ya Pekerjanya mendesain Di komputer Yang ini adalah Teknologi informasi Komputer dan informasi Ya Sampai Di sini ada yang mau ditanyakan Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada Kita lanjutkan ya Oke Teknologi Adalah Bagian dari Penemuan Ya Teknologi adalah Bagian dari Temuan Dan ini adalah Termasuk Faktor yang Menyebabkan Perubahan sosial Ya ini dari Bagian internal Tadi Ya Teknologi adalah Barang-barang Atau benda-benda Atau alat yang berhasil Dibuat manusia Untuk memudahkan Hidup di dunia Ya Jadi Yang dimaksud dengan teknologi Adalah barang Benda Atau alat Yang dibuat manusia Untuk memudahkan Hidup Di dunia Ya Wujudnya adalah Teknologi adalah Hasil wujud Karya cipta Dan karya seni manusia Berarti sebenarnya Apa bedanya Penemuan dengan teknologi Ada yang mau menjelaskan Apa bedanya Penemuan dengan teknologi Ya Kalau penemuan itu Ada dua istilah Dalam bahasa Inggris Ya Invention Sama Innovation Ya Kita yang maksudkan Penemuan ini adalah Invention Ya Misalnya kalau kita dulu Belajar gitu Siapa yang menemukan pesawat Nah itu Penemunya adalah Ride bersaudara Ya Siapa yang menemukan mesin cetak Ya itu Johan Gottenberg Ya itu penemuan Ya Sekarang saya mau tanya Kira-kira apa Berbedaannya Karena tadi kan saya jelaskan Faktor internalnya itu adalah Penemuan ya Adanya penemuan-penemuan Ya Nah sekarang saya Mau cerita tentang Perubahan sosial Karena teknologi Nah sekarang saya mau tanya Apa bedanya teknologi Dengan penemuan Atau bagaimana hubungannya Antara penemuan dengan teknologi Rozi Rozi Hamdani Gak pernah bersuara ini Itu waktu kuliah saya Yang gak pernah Iya Pak Apa Hubungannya penemuan dengan teknologi Mungkin Kalau penemuan itu Sesuatu Yang didapat dari Hasil riset Sebuah masalah Terus teknologi Mungkin sebuah caranya Untuk mengatasi Masalahnya itu tadi Pak Iya Iya Hampir benar Betul Rozi Jadi kalau mau dikatakan Sedarannya Teknologi itu Adalah salah satu Dari penemuan Teknologi pasti temuan Teknologi pasti penemuan Sedangkan penemuan Tidak hanya sekedar teknologi Jadi kalau penemuan Itu adalah sesuatu Yang dulu gak ada Sekarang ada Bentuknya bisa Pengetahuan Bisa sebuah alat Pengetahuan Jadi kalau pengetahuan ini Gak berbentuk Misalnya contoh Dulu gak ada namanya Sosiologi Kalau dulu saya sejarakan Di awal-awal kan Namanya Ilmu pasti Sosiologi Ilmu pasti Sosial Ya kan Gak ada Kemudian gara-gara Agusti Komte Kemudian ditemukan Sosiologi itu Berarti ini gak ada Bentuknya Sosiologi sampai sekarang Bentuknya kayak apa Jadi Penemuan adalah sesuatu Yang ditemukan manusia Yang dulu tidak ada Menjadi ada Bentuknya bisa macam-macam Ada yang tidak terlihat Seperti pengetahuan Ya kayak tadi itu Dan ada yang bentuknya Berbentuk Berbentuk ini adalah Teknologi Ya Jadi misalnya Kalau tadi itu Dulu gak ada Sosiologi Ditemukan Sosiologi Dulu Misalnya ya Gak dikenal bahwa Matahari Itu Mengitari Eh dulu Menganggap bahwa Matahari yang mengitari Bumi Baru kemudian kita tahu Bahwa bumi yang mengitari Matahari Ini penemuan Ya tapi bentuknya apa Ya gak ada hanya Pengetahuan ya Tapi kalau dulu Gak ada Mobil Sekarang ada mobil Itu berarti Teknologi Ya penemuan Tapi bentuknya adalah Alat Ya ini teknologi Kalau dulu Apa namanya Gak ada Apa misalnya Komputer Komputer itu tahun berapa sih Ya Saya masih mengalami Tidak Saya masih mengalami Bahwa tidak ada Komputer ya Waktu saya SD Belum ada komputer Saya lupa Saya mengenal komputer Mulai kapan Seingat saya Saya mulai tahu Komputer itu SMA Kalau gak salah ya Komputernya masih MS-DOS ya Maksudnya Pewasar seperti itu Itu saya kenal Dan yang punya itu Orang yang kaya Saya gak punya Di sekolah Jangan harap Ada komputer Sampai saya Kuliah pun Sampai saya lulus Gak diajarkan komputer Tidak Tidak ngultik komputer Selama sekolah Kuliah lima tahun Di UNER Bayangkan Selama lima tahun itu Mulai awal Sampai saya lulus itu Gak menyentuh komputer Baru mau wisuda Baru mau wisuda Itu kayaknya mungkin Kampus mempersiapkan Untuk mencari kerja Baru Diberi apa ya Pembekalan Tapi bukan kuliah Ini sudah selesai Diberi pembekalan Mungkin Nanti kalau ngelamar Mungkin bisa komputer Bisa gitu Jadi cuma seminggu Kalau gak bisa Kayak kursus kilat Yang diadakan sama Kampus gitu Ini contoh komputer Kita kembali Bahwa teknologi Ini adalah penemuan Yang berbentuk Ya itu seperti Barang, benda Gitu ya Rekayasa manusia Terhadap proses Penyampaian informasi Dari pengirim Ke penerima pesan Sehingga lebih cepat Lebih luas Separinya Dan lebih lama Penyimpannya Ini adalah Teknologi informasi Ya Sekarang coba kita lihat Apa sih Dampaknya Tentu memang Teknologi ini Mau tidak mau Memang harus Diciptakan manusia Karena pada dasarnya Manusia ingin Mencari sesuatu Yang bisa membuat Manusia itu Menjadi lebih Lebih mudah Lebih gampang Lebih enak Ya Coba Tau aja Misalnya Kalau saya Sekarang misalnya Gak ada kendaraan Misalnya Gak ditemukan Sepeda monter lah Gampangannya ya Sepeda misalnya Saya Di sepanjang ini Ngajar ke Undika Sana Sekitar 15 kilo Tiba di kampus Sida di depan kelas Saya bilang Sebentar 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 Saya tak Ngasih dulu Ya Sepeda zaman Saya bilang Sepeda sekarang Mungkin agak enak ya Dengan 15 kilo Itu mungkin ya 15 menit ya Nah Sepeda monter aja Saya ke Undika Paling cepat 30 menit Sepeda monter Ya Tapi ternyata Menurut kajian Sosiologi Tetap ya Tetap pasti ada dampaknya Ini yang kita bilang tadi itu Bahwa Ada beberapa faktor Yang menyebabkan Perubahan sosial Nah sekarang Tentu yang kita berharap dulu Adalah positif Ya Apa dampak positifnya Yang pertama adalah Kita dapat Menyesuaikan pekerjaan Dengan semakin mudah Betul sekali Apa contohnya Ada yang mau memberikan Contoh Teknologi Dapat menyelesaikan Pekerjaan kita Dengan semakin mudah Ada yang mau memberikan contoh Menyelesaikan pekerjaan Kalau tadi saya bercerita Dari rumah Ke Kampus gitu Dulu naik sepeda Apa itu Setelah naik Sepeda Bahasa Jawanya Sepeda pancal gitu Sekarang pakai motor Apa pakai mobil Enak ya sih Tapi ini Bukan menyelesaikan pekerjaan Mobil itu Bukan menyelesaikan pekerjaan Yang saya mau tanya ini Yang dapat menyelesaikan pekerjaan Kira-kira contohnya apa Ini kan pasti banyak Ada yang mau memberikan contoh Kita Kita kuliah Pagi ini Enak sebenarnya Karena ini memang berkaitan dengan kalian Maka menurut saya Mari kita Apa yang Lebih santai Lebih ngobrol-ngobrol Ya kan Ini kan teknologi kan Pasti berkaitan dengan kalian Alvaris Mungkin mau memberikan contoh Apa yang Teknologi apa yang bisa Menyelesaikan pekerjaan kita Dengan semakin mudah Dulu gak ada Sekarang Ada Smartphone pak Apa kerjaan apa yang Komodasi dengan smartphone Menjadi lebih mudah Seperti Perhitungan Kayak kan sekarang Dulu kan pakai kertas pak Sekarang bisa pakai Kalkulator yang ada di Handphone Terus sekarang itu ada Aplikasi itu juga Buku kas Dulu Kalau kita Kayak Penulisan Kas kan Manual di buku pak Sekarang bisa Melalui aplikasi Banyak aplikasi Aplikasi yang Membantu pak Sekarang Dan mempermudah Betul sekali 100 Alvaris Luar biasa Contoh yang diberikan Betul Yang lain mungkin Mau memberikan contoh lagi Pekerjaan apa Yang dengan teknologi itu Pekerjaannya bisa dikerjakan Lebih mudah Ya tadi sudah Alvaris memberikan contoh Misalnya HP Tapi HP jarang Dipakai untuk melakukan Kayak Kayak gitu ya Buku kas ya Mungkin pakai komputer ya Bukan pakai HP Ya Apalagi mungkin Ayo memberikan contoh Seperti Alvaris tadi itu Apa Dengan teknologi apa Alat dulu gak ada Sekarang ada Terus kemudian Membantu pekerjaan kita Gak usah rumit-rumit sebenarnya Teknologi jangan dianggap Yang terbaru ya Namanya kan teknologi itu kan Ya penemuan ya Dulu gak ada Menjadi ada Ya Ya contoh misalnya Yang paling sederhana ya Dulu ya Mau bercocok tanam gitu Misalnya ya Perlu Menggemburkan tanah ya Mungkin dulu pakai tangan Mungkin ya Atau mungkin pakai batu gitu ya Dicocok-cocokkan tanah Supaya tanahnya digemburkan Kemudian ada teknologi sederhana Kalau sekarang kita menganggapnya sederhana Tapi dulu mungkin ya Diangep Teknologi canggih ya Pacul ya Pacul itu Ya Akhirnya apa Bisa itu Itu contoh teknologi itu Dengan Dengan gak ada pacul Waduh Mau menggemburkan tanah Apalagi sawahnya Berapa hektare ya Berapa lama dan Berputuh berapa banyak orang gitu ya Ini contoh alat ini Ada lagi contoh Sama dengan pertanian ya Kalian mungkin tidak pernah melihat Tapi saya masih merasakan Yaitu saat Masih pertanian ya Saat Memanen padi Zaman dulu Kalau manen itu Benar-benar dipotong ya Padinya Jadi padi itu kan kayak Apa ya Tangke gitu ya Setiap tangkainya ada kayak Bulir-bulirnya Kemudian kita potong di ujungnya Ya di ujungnya antara Padi itu dengan patangnya Kita potong Terus gitu Kita masukkan di Ada tempatnya di depan kita Dis Dis Dimasukkan satu-satu Berapa banyak itu Orang membutuhkan itu Apalagi kalau sawahnya luas Maka Zaman dulu Banyak orang dibutuhkan ya Modalnya kayak barisan gitu Jalan-jalan terus Kemudian jalan ke depan ya Sambil jalan Di kanan-kirinya Pokoknya sejangkau dengan tangan Yang lainnya Dijangkau dengan tangan Yang lain gitu Terus gitu Saya masih merasakan ya Makanya zaman dulu Setelah panen Padinya itu Dalam bentuk masih Apa ya Ada bertangke ya Kemudian diikat ya Diikat ya Jadi kan model kayak apa ya Kayak diikat gitu Kayak ini loh Kayak apa namanya Kayak Rambutan gitu loh Yang Karena telah kayaknya Kemudian diikat Nah ditarik Ini pegang-pegangnya Atau apa itu Kelengkeng ya Mas ya Seperti itu Tarikin Apadi juga seperti itu Ya masih Dalam bentuk Masih Belum dilepas kulitnya Namanya gabah Kayak gitu Ya ini kita simpan ya Ya ini kita simpan ya Dulu namanya Lumbung ya Sekarang ya Dengan alat Alat sederhana Namanya celurit ya Wush Jadi Jadi Tidak usah satu-satu ya Langsung satu-satu pohonnya Di babet Wush Lebih cepat Ini satu-satu ya Satu-satu Sekarang lebih cepat lagi Saya pernah lihat itu Sudah di beberapa daerah ini Kalau di tempat saya Sawai yang saya lihat Masih model tadi itu Pakai Celurit ya Memang Orangnya lebih sedikit Tapi tetap masih butuh banyak orang ya Di babet itu Dimasukkan di Apa namanya Di karung ya Baru di bawah Ditumpuk-tumpuk Nanti baru Dilepas ya Dari Jadi Apa namanya Masih sama batangnya Ya Tutup Sekarang pakai mesin Ya kayak traktor gitu Jadi Dipanen langsung Sudah langsung masuk Jadi dipanen itu Langsung dipotong satu batangnya Kayak diculurit Dimasukkan di alat Dipisahkan Antara Daun batang Dengan Padinya Jadi keluar itu Keluar sudah dalam bentuk Gapah gitu ya Ini sudah contoh ini teknologi Ada lagi mungkin Yang mungkin kalian lihat Ini sebenarnya sesuatu yang sederhana ya Mungkin kalian melihatnya Tenggak teknologi yang canggih Enggak Gak usah Jauh-jauh Yang sederhana-sederhana aja Apalagi contoh Ini kan Pasti banyak kalian rasakan ini Siapa yang mau memberikan contoh lagi Satu Cornelis Cornelis Franny Apa teknologi Alat Yang bisa menyelesaikan pekerjaan kita Dengan mudah Contoh satu lagi Cornelis Franny Ya kamera Mikmu sudah on Silahkan Ya Cornelis Mikmu sudah on Ya kok gak ngomong Miknya sudah on Tinggal Tinggal dikeluarkan suaranya Mungkin dibantu ini Saya belum pernah dengar suaranya ini Dimas Bagus Hadiwijaya ini Saya ingin dengar suaranya juga ini Kita masih belum Apa namanya Yang saling mendengar suara ini Ini hanya beberapa orang ya Kemal ini yang saya ingat ya Apalagi Yang saya ingat ya Kemal itu Karena ketenang jadi ketua kelasnya Apalagi Kemal Mau memberikan contoh Kemal itu Benih gak keluar suaranya Kemal Mau memberikan contoh lagi Teknologi yang dapat Menyelesaikan pekerjaan kita Menjadi semakin mudah Tumpeng Tumpeng ini Kemal kemana nih Halo Pak Laki man Gita Enggak Gila ditinggal Pokoknya join Apa mal Coba dilihat Ditinggal Pekerjaan itu apa Terus pekerja apa Terus sekarang alatnya apa Mungkin ngepak Apa Komple Pak Untuk masak Termasuk bukan Permasak itu Pekerjaan apa enggak Ya Mungkin Mungkin Pak Butuh komple Untuk masak Gitu Ya boleh Ya oke Ya Kemudian berikutnya adalah Teknologi itu Bisa Mengakibatkan kita Berkomunikasi Dengan Dengan orang lain Bisa lebih mudah Bisa lebih mudah Bahkan lebih Lebih apa ya Lebih mudah Dan lebih enak Meskipun berjauhan Ya Kalian mungkin Tidak mengalami ya Dulu waktu saya SD Punya hobi Namanya Korresponden Kalau ditanyakan Dulu kan ada tulisan Kayak buku kenangan Hobi Korrespondensi Korrespondensi itu Kita Punya kenalan ya Punya kenalan Tapi Kenalan di jauh sana Bukan teman sekolah Misalnya Teman Saya punya teman Di depo Saya punya teman Di ajak Bapak Yusuf carinya Gimana Ya Apa namanya Dulu Kayak majalah Anak-anak Kayak Bobo itu Ada satu halaman Yang berisi tentang Korrespondensi Jadi ada fotonya Ada nama Ada alamat Terus kemudian Ada keterangan Misalnya Teman-teman Monggo silahkan Kirim Apa Surat Nanti saya balas Berarti dia Mau berteman Itu Nah itu saya catat Ya Saya catat Sepalian saya juga bisa Promosi Saya ngirim ke Bobo Nanti foto saya Dan macam-macam Nanti seperti itulah Biasanya Yang Yang apa Yang Yang kayak gitu-gitu Yang mau baca Perteman gitu Saya kirimin surat Nanti dia balas Ya Yang saya senangin Sebenarnya Kita bisa bercerita Tentang kondisi kita Misalnya Ancak itu bagaimana Dia cerita Masih SD Kemudian ada Perangkonya Perangkonya kan Gambarnya unik-unik Kita potong Kita simpan Kemudian Kita gak tahu ini Suaranya Apa Utunya ya Bayangannya Ya Waktu dibobo Kalau enggak Nanti dia akan ngirim Di suratnya Itu fotonya Satu foto Caman dulu kan Muto kan Ngetakan mahal Ya Ya Ini fotoku Kita balas Ini fotoku Misalnya Kayak gitu ya Sekarang Kita bisa Video call ya Pakai apa BA gitu ya Komunikasinya Lebih enak Meskipun jauh ya Misalnya ada di Jakarta Sakan-akan Ya deket ya Bahkan sekarang Kita bisa Ngobrol Dengan banyak orang Sekaligus Dengan keluar Gambarnya Masing-masing Ya Apa itu namanya Di WA kan ada grup ya Kemudian kita call grup Itu bisa Bisa keluar itu ya Keluar fotonya Masing-masing Nah ini menarik ya Jadi dengan cara begitu Kita masih bisa Keluar suaranya Komunikasi Dan langsung tahu wajahnya Bahkan tahu ya Contoh misalnya Dia memegang HPnya Saya di sini lho Ini lho Ini kameranya Diperlihatkan sekelilingnya Oh iya kita tahu ya Seperti barusan tetangga saya Putrinya Masuk rumah sakit Dia telepon Terus minta Dinyalakan Videonya Saya iakan Terus dia memperlihatkan Ini kondisi kamarnya Dan kondisi anaknya Ini anak saya Oh Sudah sehat Kenapa kok sehat Dia sudah berdiri Di atas Apa Ranjangnya Kalau sakit kan pasti Tiduran Dan lihat Wajahnya sudah segar Terus kemudian Diperlihatkan Saya minta Ini kamarnya Menghadap kemana Dia langsung jalan ke jendela Terus dibuka jendelanya Oh ternyata Terhadap ke sini Ini contoh ya Semakin enak Kemudian juga adanya Bermacam-macam Komunitas ya Dari internet ya Dengan adanya Komunikasi Entah Tadi itu email Chatting ya Kemudian terjadi Komunitas ya Dulu Komunitas itu Namanya mailing list Atau disingkat Mail list Atau mailing list Atau milis Kalau bahasa Indonesia Milis itu Biasanya Berkaitan dengan sekolah Saya dulu sekolah di sini Grupnya grup sekolah Kita sekolah dulu Di kelas ini Grupnya ada kelas Kemudian berdasarkan hobi Saya suka kereta api Tentang kereta api Sampai sekarang ya Sampai sekarang pun Dengan adanya Teknologi Email mungkin Sudah jarang orang pakai Tapi orang menggunakan Misalnya WA WA sekarang ada grup-grup Grup-grup Berikutnya adalah Mudah mencari informasi Yang kita butuhkan Mudah mencari informasi Yang kita butuhkan Jelas ya Contoh sederhananya adalah Mencari vendor Mencari Orang yang bisa Membantu kita Misalnya contoh Kita butuh Apa namanya Asi kita misalnya Rusak Atau asi kita perlu Waktunya dicuci Supaya lebih dingin lagi Supaya enak Kami mencari informasi Mungkin akan tanya tetangga Atau mungkin Tanya orang Eh kamu dulu Nyuci nya dimana dulu Oh ini Beri alamat Sekarang tinggal Buka WA Buka Google Diketik Jasa servis AC Enter Atau mungkin Buka lagi Karena mungkin Saya tinggal di Sidoarjo Jasa servis AC Sidoarjo Enter Langsung Sudah diberi Beri apa Beri jawaban Sama Google Tinggal kita milih aja Mana yang tepat Kemudian berikutnya adalah Nah ini Mungkin kalian ya Kita dimungkinkan Berbelanja Melalui internet Siapa yang Ini yang saya balik ya Pertanyaannya ya Siapa yang belum pernah Berbelanja lewat internet Pertanyaan saya Siapa yang belum Pernah berbelanja Di internet Coba Raise hand Klik raise hand Pertanyaan saya Yang belum pernah Sama sekali Berbelanja lewat internet Di kelas ini Coba raise hand Silahkan raise hand Siapa yang belum pernah Berbelanja Di internet Gak ada ya Berarti Hampir satu kelas ini Bukan hampir ini Karena gak ada yang Menjawab Belum pernah Berarti semuanya pernah ini Berarti Semuanya ini berbelanja Mungkin saya tanyakan Sama Aris Aris kamu pernah Berbelanja Lewat internet Pernah pak Belanja apa Biasanya Ini Apa Kayak Buku Kenapa kau belanja Di internet Ya praktis saja pak Praktisnya kenapa Enggak perlu Apa namanya Riwa riwi gitu pak Jadi Setinggal kontek Bayar Bukunya datang Itu doang Tapi kamu kan gak tahu Buku itu Bercocok Kamu atau tidak Kalau ke toko buku kan Kita bisa buka Di dalamnya Jenis kertasnya Seperti apa Bahkan Kita bisa membaca Kadang-kadang Di beberapa toko Buku miskin plastikan Kita bisa buka Gak apa-apa Kamu online gitu Masa bisa merasakan Bukunya seperti apa Jangan-jangan nanti Kamu salah Beli bukunya Bagaimana Kalau saya mau beli Cek sellernya dulu pak Caranya Caranya ya Dari rekomendasi Orang lain Biasanya Itu kan Sellernya Bukunya Kalau Cara kamu Cek bukunya Itu cocok Atau enggak Kalau cek bukunya Saya biasanya Lihat Ininya dulu Sinopsis Bukunya dulu Di internet Begitu Oh begitu Ya Oke Makasih Terus kemudian Berikutnya adalah Dampak positif teknologi Adalah Akses internet Dapat kita lakukan Dengan Dengan murah Dengan murah Kata murah ini Mungkin relatif ya Karena Harga ini Memang Murah Tapi Ini Siapa ya Sebentar Saya tanya dulu aja Siapa yang disini Yang langganan Internet di rumah Chris Kita kuliahnya enak ini Karena bicara tentang Teknologi ini Alvaris dulu Chris Kamu langganan Di internet Di rumah Itu Berapa biayanya Kena 350 Pak Berapa Berapa MBBS 20 20 Itu sudah Fasilitasnya apa aja Cuman Ini pak Cuman Jaringan Jaringan internet Aja pak 20 Mega itu 300 300 Lebih 150 Ya Apa itu TV Gitu Enggak pak Oke Oke Terus tadi yang Rizky Kalau gak salah Rizky Rizky berapa Kamu Langganan internetnya 10 10 Tapi saya pakai USB 10 MBBS Harganya 15 15 15 Ya 4 15 4 15 Pakai TV ya Mungkin bagi Sekali lagi Akses internet Dapat kita lakukan Dengan murah Murah ini mungkin Relatif ya Tapi Kalau kita Bandingkan dengan dulu Bandingkan dengan dulu Murah Saya mau cerita ya Kalau kalian mungkin Agak susah membayangkan Saya Kenal internet Tahun 95 Tahun 98 Itu Mendirikan perusahaan Website Hentikan perusahaan Itu kita mulai Waktu itu internetnya Pakai modem Kecepatannya 28,8 28,8 KBBS Jadi kalau kalian tadi 10 MBBS Padahal 1 MBBS Itu 1024 Saya Cuma 28,8 Jadi Apalagi tadi Siapa Alvaris Sampai Berapa 20 MBBS Saya 100 KBBS Saya gak sampai 28 Itu modelnya Kayak kita Beli pulsa Kita pakai Pakai Telepon ya Kecas ya Kayak kita Telepon gitu Sebulan ya Pada waktu itu Kita masih belum penuh Ya pekerjaan kita Jadi saya Internet itu Hanya butuh Saat-saat tertentu aja Misalnya Saat upload Ke server Itu kita habis Bisa sampai 5-7 juta Ya Kemudian kita Mulai langganin Internet Langganin Internet ini Kalau gak salah Pakai Pakai kabel Telepon juga Ya Tapi sebangsa Kabel Telepon Tapi kabel Teleponnya Khususnya Ya Itu masih 5 jutaan Ya Masih 5 jutaan Ya Kalau gak salah Kita langganin D-Net Waktu itu Ya Sempat D-Net Sempat Rat-Net Ya Yang D-Net Ini yang lama Ya Ini dibayangkan Ya Tapi kita sudah Istilahnya Langganin Artinya kita Bayar bulanan Dipakai Gak dipakai Tetap Tapi kecepatannya Masih Gak sampai 300 ya Masih sekitar 100 KBPS 100 200 KBPS Ya Tapi sudah Luar biasa 28 itu Dulu sering putus Ya Kayak gitulah Ya Terus kemudian Kita langganan Pakai Apa ya Pakai Pake antena Pakai gelombang radio Apa namanya Waveline ya Istilahnya Pakai gelombang radio Itu kecepatannya Lebih tinggi Harganya sudah turun 3 jutaan Ya 3 jutaan Lama pakai itu ya Karena stabil ya Artinya Kebetulan kantor kita Di belakangnya Kantornya Di net ya Dekat ya Paling cuma 1 kilo Gak sampai ya Pakai Pakai radio itu Cukup kencang Ya Dibanding pakai kabel Harganya masih mahal Itu Pakai gelombang radio Sudah turun Sekitar 2 juta Dengan kecepatan Sudah hampir 500an Kalau gak salah 500an Ya Kemudian mulai muncul Dulu namanya Telkomnet Ya Sebelum Namanya Apa itu Apa sekarang namanya Indihom Ya Namanya Telkomnet Punyanya Telkom Ya Dulu namanya apa ya Ya Itu ya Telkomnet itu ya Nah itu Kita Mulai berlangganan Karena murah Harganya Kalau gak salah Gak sampai 1 juta 700 ribuan Tapi Kecepatannya Sudah Sekitar 1 mbps 750an Sekitar Itu Kita pindah Kita pindah Mulai dari 2 jutaan Turun Langsung Cuma Kurang dari 1 juta Saya ingat Sekali Sampai Pemiliknya Bukan Salesnya Sudah Hubungi Kita Kenapa Kok pindah Karena Kita lama Mulai dari Kabel Sampai Yang Waveline Kemudian Sampai Salesnya turun Kita ngomong Ya memang Harga Mahal Kita ada Ada pilihan Yang lebih murah Sampai Pemiliknya Itu bawa Roti Bawa Roti Ke kantor Pemiliknya Yang Datang Cewek Cantik Datang Dan Nanyakan Sama Apa Ke kita Kok Putus Kita Bilang Ya Karena Ada pilihan Yang lebih Bagus Apa Ini Gitu Ayo Tah Pindah Aku Mau Pindah Asal Kamu Kayak Gini Gak Bisa Gak Bisa Ya Sudah 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 Itu Sekarang Tambah Murah Murah 700 Ribu Itu Berapa Tadi Sebelum Sekitar 700 KBPS Sekarang Tadi Itu Aris Saja Tadi Itu Valvaris Tadi 20 20 MBPS Kenceng 20 MBPS 400 Ribu Bayang Jadi Semakin Murah Jadi Kalau Saya Membandingkan Murah Itu Dengan Dulu Kalau Sekarang Mungkin Ada Beberapa Orang Mungkin Murah Tularan Kalau Saya Di rumah 225 Cuma Cuma 12 Mbps Dan Kayak Alvaris Kayak Alvaris Saya Cuma Langganan Internet Kemarin Sempat 250 Tapi Ada TV Ya Ada TV Kabel Tapi Pengalaman Saya Itu Jarang Maka Jadi Saya Turunkan Yang Hanya Langganan Internet Tanpa TV Kabel Kecepatannya Naik Kemarin Cuma 8 8 Mbps Tapi Ada TV 250 Ya Saya Turunkan 225 Internet Aja Tapi Kecepatannya Naik Menjadi 12 Ya Gak Apa-apa Selama Ini Gak Pernah Pakai TV Ya Kemudian Berikutnya Mendapat Hiburan Ya Oh Udah Ini Seingat Saya Komputer Tercipta Yang Paling Banyak Kita Pakai Dulu Komputer Komputer Ada Itu Adalah Game Saya Ingat Sekali Waktu SMA Yang Saya Bilang Tadi Mengenal SMP Itu Punya Komputer Dan Dia Ngajak Saya Yang Dilakukan Ya Ya Komputer KMSD Gak Bisa Dilakukan Bata Apa-apa Tadi Nyala Terus Masukkan Apa CD Game Ya Main Game Tapi Game Jelek Gambarnya Tapi Saya Suka Ya Waktu Itu Yang Saya Ingat Itu Game Namanya Game Gatuh Saya Sebagai Kapten Kapal Selam Kapten Kapal Selam Amerika Serikat Namanya USS Gatuh Yang Kapal Kapal Perang Jepang Waktu Perang Dunia Kedua Di Perang Kedalaman Pasifik Ya Jadi Itu Game Game Sederhana Sehingga Saya Komputer Itu Sampai Sekarang Mungkin Tadi Malam Saya Lihat Ada Ada Gamer Saya Lihat Bahkan Tidak Hanya Cowok Saya Lihat Tadi Malam Saya Baca Baca Itu Di Indonesia Sudah Banyak Gamer Gamer Cewek Yang Kayaknya Pekerjanya Itu Kerjanya Gaming Ya Bener Ya Teman Teman Yang Suka Game Ada Esport Apa Itu Esport Betul Betul Ya Dan Mereka Apa Ya Bikin Kayak Apa Ya Youtube Channel Atau Apa Ya Kalau Enggak Salah Yang Saya Baca Itu Ada Valencia Terus Yang Paling Terkenal Itu Siapa Itu Namanya Kimi Orang Indonesia Namanya Jepang Dukumi Kimi Hamil Kimi Kimi Orang Jepang Orang Indonesia Orang Indonesia Tapi Memang Namanya Asli Itu Kimi Bukan Nama Apa Lebih Tepatnya Nama Gamer Nama 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 Gamer Gamer Oh Nama Asli Oh Ya Ini Cuma Cuma Kemarin Baca Sepuluh Sepuluh Cewek Dia itu Gamer Yang Sudah Kayaknya Kerjanya Gamer Bukan Gamer Sebagai Huburan Ini Sudah Jadi Kerja Ya Salah 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 Satu Yang Berhasil Katanya Si Gemi 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 Tadi Itu Katanya Sudah Sudah Punya Penghasilan Sudah Hidup Dari Itu Tapi Sekarang Justru Dia Malah Sudah Tidak Main Game Lagi Katanya Ya Kemudian Berikutnya Dampak Positif Teknologi Adalah Menipisnya Budaya Lokal Ini Sebenarnya Berkaitan Dengan Teknologi Contoh Misalnya Kita Aja Yang Di Surabaya Misalnya Atau Apalagi Yang Jauh Dari Surabaya Misalnya Lihat Televisi Yang Ditonton Apa Namanya Tayangan Tayangan Bikin Met Orang Orang Betawi Jadi Kita Lebih Paham Bahasa Betawi Lu Gue GR Lu Anjay Padahal Dulu Tidak Mengenal Kata Kata Anjir Anjay Orang Betawi Sana Jadinya Sekarang Budaya Lokal Orang Ngomongnya Sekarang Sudah Bahasa Indonesia Hanya Beberapa Mungkin Yang Masih Mempertahankan Menggunakan Bahasa Daerah Surabaya Ini Saya Lihat Kalau Di Kampus Ini Anak-anak Masih Di Luar Kelas Mereka Menggunakan Bahasa Bahasa Surabaya Ini Yang Membedakan Dengan Kampus Di Kota Lain Katanya Kalau Kampus Kampus Di Surabaya Ini Bahkan Di Luar Kelas Ini Mahasiswanya Siapapun Ya Enggak Enggak Tahu Dari Manapun Bahasanya Itu Lebih Kuat Bahasa Surabaya Katanya Ya Kalau Di Kampus Lain Misalnya Di UGM Atau Mungkin Di TB Atau Di UI Di Luar Kelas Mereka Masih Ngomong Bahasa Indonesia Jadi Kayaknya Orang Luar Surabaya Dipaksa Untuk Bisa Bahasa Surabaya Nah Sekarang Ini Pekerjaan Semakin Mudah Diselesaikan Kita Lihat Lagi Contoh Detail Mudah Berkomunikasi Dengan Orang Lain Dan Melayu Chatting Video Conference Kemudian Mencari Informasi Yang Kita Butuhkan Mudah Berbelanja Lewat Internet Tadi Mendapat Hiburan Yang Menyenangkan Seperti Game On Line Nah Sekarang Kita Lihat Dampak Teknologi Negatifnya Kalau Tadi Positif Jelas Sebenarnya Setiap Teknologi Diharapkan Yang Memberi Manfaat Manfaat Ini Adalah Positif Tapi Kadangkala Memang Ada Suatu Sisi Lain Jadi Ini Ada Eh Ternyata Ada Sesuatu Jadi Memang Benda Itu Pasti Memiliki Semuanya Maksudnya Ada Plus Minus Ketika Dibawa Sini Ternyata Yang Negatifnya Juga Turut Kita Membunuh Negatifnya Nanti Negatif Yang Lain Turun Pernah Lihat Film The Butterfly Effect Siapa yang Sudah Pernah Lihat The Butterfly Effect Itu Berhasil Sampai Bikin Sequel Sequel Sampai Empat Film Kalau Tidak Salah Sequel Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Tapi Ceritanya Terpisah Pisah Tokohnya Juga Beda Beda Kalau Kalian Lihat Film Butterfly Effect Itu Ternyata Memang Setiap Sesuatu Itu Pasti Ada Plus Minus Jadi Kalau Misalnya Kita Tidak Suka Minus Ini Kita Ubah Minus Oke Sudah Tidak Ada Itu Tapi Ada Minus Yang Muncul Minus Yang Muncul Saya Melihat Seperti Itu Manusia Memang Begitu Jadi Berharap Berharap Apa Namanya Positif Contoh Misalnya Begini Saya Ingin Kayak Jadi Kayak Tapi Dengan Dengan Jadi Kayak Misalnya Jadi Pemilik Fabrik Sibuk Sibuk Sekretarisnya Pos Ini Kita Mau Ketemu Dengan Ini Nanti Ada Lagi Telepon Ini Kita Harus Begini Gitu Ya Kayak Tapi Dia Melihat Kok Aku Sekarang Kayak Gini Dulu Kok Bisa Ngopi Tenang Ya Nanti Ketika Kemudian Itu Nanti Berubah Lagi Tapi Ada Negatifnya Lagi Yang Lain Ya Jadi Seperti Itu Termasuk Teknologi Kita Berharap Memang Ada Positifnya Ya Tetapi Apa Namanya Apa Namanya Juga Ada Sisi Yang Lain Yang Yang Pertama Menipisnya Budaya Lokal Ya Tadi Itu Ya Bilang Tadi Mas Lepasa Kemudian Berikutnya Adalah Munculnya Penemuan Eh Munculnya Penipuan Ya Munculnya Penipuan Ya Ada Yang Mau Berikan Contoh Tentang Kasus Kasus Tentang Penipuan Lewat Internet Ini Ya Entah Telepon Entah SMS Entah WA Apapun Yang Berkaitan Dengan Teknologi IT Ini Ada Yang Memberikan Contoh Kebanyakan Barang 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 Online Sipa Sinta Tahu Paling Sering Terutama Kan Kayak Di Tocop Nyebut Merk Apa 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 Nanti Tocop 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 Banya Pertama Tocop 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 Kamu Pernah Mengalami Tocop Gak Alhamdulillah Sampai Sekarang Sampai saya ini pernah tuh pernah punya cerita ya mungkin bukan kamu tapi orang terdekat kamu tetap warga temen yang pernah pernah memikir maka itu di online Facebook si Mbak Mereka itu sop ya sharing kita kalau pernah ditipu itu ada ya kayak gitu berbibarang gini-gini tonton kayak orang udah beli barang kan tapi barangnya belum datang-datang gitu loh yang dikirim itu belum datang-datang belum dikasih renomeresinya penumeresi CNA atau semacam-macam aku nggak ada ya oke makasih yang lain mungkin mau pernah mau ceritanya mungkin entah di kalian sendiri atau mungkin orang terdekat kalian keluarga atau mungkin temen yang pernah mengalami apa ya ya ditipulah kampanye enggak enggak harus internet ya bisa telepon SMS WA mungkin atau apa apa yang berkaitan dengan teknologi informasi ada enggak kalau saya pernah temen tapi bukan saya ya jadi setahun yang lalu kalau nggak salah persis ya setahun yang lalu persis sekitar bulan ini kalau nggak salah itu WA saya terbajak ya WA saya tidak bisa bisa tiba-tiba pagi itu tidak bisa saya akses ya WA saya itu dipakai oleh orang lain ya saya cerita nanti kalau misalnya kau bisa Pak nanti mungkin lain waktu saya cerita intinya pokoknya WA saya itu sudah dibaca orang lain nomornya gambarnya semuanya sama tetap cuma yang ngoperasikan bukan saya orang lain siapa waduh nggak tahu sampai sekarang ya nah dia melakukan penipuan ya bukan ke saya ya karena saya kan itu biasanya kok daftar kontak yang ada di 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 apa namanya di WA bukan di kontaknya dia ya di WA itu kan mungkin masih ada ada sisa-sisa entah di grup atau apa gitu karena saya punya kebiasaan untuk menyimpan ya sekarang sudah saya tidak simpan di internet selain mengakibatkan memori cepat penuh saya takut sebiarnya nggak ada sesuatu yang penting kalau memang WA itu penting saya pindahkan ya tidak saya pernah nyimpan di chat ya jadi saya selalu clear 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 itu pun nggak pernah saya backup ya kalau dulu selalu saya backup ya ya jadi saya takutnya KEDD jadi ketika saya tadi itu dia bisa kalau memang saya pernah membackup merestore ya merestore mungkin dia bisa membaca percakapan saya dengan orang lain ya nah itu ada beberapa teman yang dihubungi dia yang seakan-akan saya itu kesulitan ya kesulitan uang ada yang kesulitan apa pulsa ya minta pulsa ya bahkan minta pulsa ke ustadz saya ustadz ngaji saya ya ustadz saya dipikir saya memang butuh ya sampai dikirim 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 itu minta lagi minta lagi lah baru dia curiga Wah aneh minta lagi ya baru dikirim minta lagi terus kemudian ada teman ya Oh ini seorang direkturnya mengirim uang jutaan ya ada tetangga teman yang karib itu ngalami malah ngirim lebih banyak lagi hampir 10 juta ya itu sudah sudah dikirim sudah dikirim ya yang direktur tadi diikhlaskan ya 2,5 atau berapa ya dikirimkan itu udah yang tetangga saya itu yang 7,5 juta itu dia melaporkan ke bank ya melaporkan ke bank yang melaporkan ke polisi ya akhirnya uangnya bisa kembali meskipun agak lama ya sekitar satu bulanan baru uangnya kembali ya jadi sekarang kayak gitu ya banyak ini ini yang apa namanya Oh apa namanya Oh apa wa ya sebelum itu ada kasus lagi yaitu telepon ya bukan wa ya bukan telepon lewat wa ya ya telepon telepon biasa ya yang mengabarkan misalnya kejadian sungguhan ini tetap teman jamaah teman ngaji saya itu istrinya itu di telepon yang mengabarkan bahwa anaknya ini kecelakaan dan butuh dioperasi ya Hai saking paniknya mungkin enggak dia bisa berpikir ketika disuruh transfer dan ketulan memang orang orang kaya ini di transfer uangnya ya sampai hampir 40 juta bayangkan 40 juta saya tanya uangnya kembali enggak enggak kembali sampai sekarang ya banyak ya ya ini telepon ya saya sendiri beberapa kali ya waktu anak saya kelas 1 SMA Ibu saya di telepon yang mengabarkan bahwa anak saya berditu cucunya ibu saya ya itu kecelakaan ya minta dikirim uang untungnya dia lagi sibuk ya waktu itu bukan santai ya jadi dia ngomong coba telepon sama orang tuanya sama orang tuanya kan ibu saya enggak enggak memberi nomor saya tadi enggak hubungi saya tapi ibu telepon ke saya ini bener enggak 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 ngomong benar ini anakmu gini-gini saya sempat panik gitu ya tapi ini pasti penipuan tapi ibu saya meyakinkan loh sepengerti yo gitu akhirnya saya telepon ke sekolahannya ya baru masuk beberapa hari sekolah sehingga saya masih belum kenal siapa disitu ya saya telepon sampai cari-cari di buku telepon nggak ada cari di internet gitu pokoknya nyoba-nyoba dapat ya belum kena terus akhirnya kena tapi ke bagian TU ya untung TU nya bagus ya kemudian ya pak nanti kita apa namanya telepon gitu bener beberapa saat kemudian di telepon anak saya bilang lu ya kan dapah ya kau telepon saya lialah kok gitu ya sudah kalau kamu enggak papa gitu ya itu itu kejadian yang menimpa ibu saya saya sendiri kena ya pernah ada telepon karonga soalnya jam setengah tiga atau jam jam dua telepon jam 2 pagi telepon ke saya kalau tadi kan telepon ke ibu saya telepon ke saya saya itu itu selisih sekitar dua minggu dua minggu dari yang kasus yang tadi itu kemudian saya angkat ada seorang kayak pemuda ya anak saya kan yang pertama kan laki yang nangis gitu wuhu udah disana jawab kami dari kepolisian anak anda saya tangkap karena narkoba gitu gitu saya bilang loh anak saya yang mana anak saya banyak bilang gitu kamu jangan main-main gitu ya nggak main-main pak soalnya tak ikutin aja ya karena saya saya tahu anak saya sedang tidur di atas ya di kamar atas ya jadi saya tahu untuk itu nggak kemana-mana saya salah mungkin ya kalau anaknya nggak ada gitu ya mungkin ya yang ada anak saya saya ikutin aja dia opo kamu nggak percaya ini saya panggilkan kaptennya gitu apa komandan saya ini komandan saya anak saya kena gitu oh iya pak waduh mohon maaf gimana ini gimana lu ini jadi saya itu nggak nggak ini saya ikutin aja sampai habis satu jam biarin bapak habis tak kuras pulsan pakai telepon dan pakai pulsa biarin aja mungkin setelah itu dia tahu bahwa kita nggak nggak ya saya tidak menolak saya tidak ngata-ngata kamu penipu nggak ya tapi saya juga nggak nggak apa ya nggak panik gitu ikutin aja biarin memang tujan saya itu mau ngeras pulsanya dia biar aja sampai satu jam akhirnya tutup-tutup sendiri ya ini sekaya itu sekarang sudah berkurang ya yang yang banyak penipuan lewat WA itu yang sekarang saya lihat ya itu kemudian berikutnya adalah mudahnya mengakses video pornografi ya kemudian lebih gampang adanya penjiplaan ya penjiplaan ini bisa banyak ya tidak hanya berkaitan apa ya menjiplak itu lagu ya atau menjiplak film ya menjiplak ini juga karya kalau bisa Pak Yusuf ya sekarang saya lihat teman-teman kalau ngerjakan tugas diplak maksud saya kalian memang punya internet yang kalian bisa menggunakan Google tapi itu gunakan sebagai referensi kalian paham dengan itu ya artinya tetap yang dikumpulkan ke saya misalnya sebagai tugas itu adalah tanggung jawabnya kalian gitu jadi kalau memang itu memang iya tolong di dijadikan apa ya jadi referensi bukan mulai dari ujung sampai ujung select a trade copy paste gitu ya sehingga itu kadang-kadang saya baca itu lucu ya gitu misalnya contoh saya sebagai ayah merasa merasa bahwa saya prihatin dengan jenis lu ayah kalian belum menikah kok saya sebagai ayah dibaca ini ya cuma dilihat di internet ya ambil copy paste ya kan minimal diganti ya ini ini yang justru yang sekarang ini berbahaya sekali ya apa ya di pendidikan kalau saya melihatnya karena sekarang begitu mudah apa ya sekarang susah meskipun sekarang ada banyak software ya tinggal apa tinggal apa namanya karya apa karyanya kalian juga sekali sama suka langsung ketahuan ini alinia ini ngambil ini alinia ini ngambil ini alinia yang menggeling gitu ada ya ada softwarenya namanya turnit turnit ya nah turnit on atau apa itu di kampus ada itu saya dulu pernah ikut pelatihan juga ya eh eh ada tapi ya kalau aku satu ya tugas ngecek itu cuma ya saya menggunakan akal sehat lah misalnya saya baca saya sebagai ayah turut prihatin tuh nggak mungkin lah kalian ayah pasti copy paste ini kan nggak diganti ya ini penjumpaan yang luar biasa ya kemudian berikutnya adalah pembobolan rekening atau kartu kredit ya ini banyak termasuk saya juga pernah ya tapi bukan kartu kredit ya apa itu eh uang-uang di internet itu apa namanya paypal ya paypal lupa itu pakai paypal saya paypal itu dulu untuk bayar apa itu domain hosting yang untuk klien saya ya kan saya memang punya perusahaan hosting domain untuk klien ya nah itu saya pakai paypal ya karena paypal itu mudah ya mudah ya nah ternyata ya untuk itu untuk keperluan bisnis ya kapan untuk yang klien gitu bukan untuk yang belanja-belanja atau apa suatu ketika saya ditageh ya ditageh bahwa saya melakukan pembelian apa itu ya nilainya hampir 1 juta saya komplain ke paypal bahwa saya tidak melakukan pembelian itu ya paypal menerima ya akan menyelidiki dan alhamdulillah nggak terlalu lama mungkin sekitar 2-3 hari kemudian ada jawaban bahwa iya memang bukan bukan saya ya dan itu dipatalkan ya batalkan transaksi itu ya jadi sejak itu kemudian saya tidak menggunakan paypal lagi trauma trauma pada pepok ya kemudian berikutnya adalah hidup boros nah ini saya nggak tahu ini kenapa kok dibilang hidup boros karena mudah belanja lewat internet ada yang mungkin mau berkomentar tentang nomor 5 ini mungkin khususnya cewek mungkin siapa yang cewek Alivia 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 Rizky yang cewek ya siapa lagi cewek kamelia tiga ya apalagi ya ini cuma tiga nih Rizky, kamelia, sama Alivia mungkin ya mungkin temen yang lain mungkin ya nggak harus cewek kenapa kok hidup boros karena mudah belanja lewat internet ya sebenarnya ya sebenarnya mungkin bukan hidup boros ya tapi tergoda ya karena kadang-kadang di internet itu ada apa itu hari belanja online nasional Harpol Nas yang dimana harganya kadang-kadang ada diskon atau kalau nggak ada hadiah gitu ya terus atau mungkin ada kemudahan ya misalnya nggak punya duit ya tinggal apa gitu ya kan ini jadinya yang sebenarnya nggak niat belanja jadi belanja contoh misalnya kita masih punya HP umurnya mungkin masih satu tahun ada Harpol Nas ya dimana HP yang itu nanti launching pertama kali ini apa namanya pre-sale ya yang dijual secara gilat flash sale itu normalnya itu misalnya 2 juta ya tapi di pre-sale hari ini ya di catah misalnya berapa ya harganya cuma 1 juta setengah ya ini karena kita tergoda wah ini kalau nanti setelah habis flash sale hari ini harganya 2 juta loh akhirnya kita beli ya gitu ini tergoda mungkin loh ya ada yang mungkin memberikan komentar yang keenam ya anak meniru kekerasan dari games ya terus kemudian dampak negatif lain adalah perjadian melalui internet ya kemudian yang sekarang ini yang menurut saya yang paling banyak ini karena informasi semakin mudah dan semakin banyak ya negatifnya itu adalah salah memilih informasi ya atau mungkin bisa dikatakan saking banyaknya kita bingung mana yang benar-benar informasi yang benar valid mana informasi yang ngawur ya kalau istilah sekarang hoax itu nah kalau menurut kalian bagaimana sih cara melihat bahwa ini informasi benar atau informasi hoax itu gimana caranya melihat Kemal atau Daud Daud Wahyu Bagaimana Bagaimana kamu melihat bahwa ini informasi benar sama informasi tidak benar gimana caranya melihat Hai 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 Tau Tidak tahu lah kamu kalau ada informasi kamu terima atau gimana Hai ya diterima tapi enggak enggak di kayak nggak langsung percaya juga terima aja tapi kamu nggak yakin ya ini benar atau salah kalau bener yopo kamu enggak enggak yakin gitu wadah itu bener Mungkin dari konfirmasi ke teman-teman atau Nah konfirmasinya kepada siapa Mungkin temen atau kabat keluarga Oh gitu Ya oke makasih Daud Senang dengar suaramu Sekarang mungkin mau memberikan pendapatnya mungkin Dendi Dendi Rizky Pratama Bagaimana sih kita bisa memilih informasi ini benar atau salah Ini penting loh sebenarnya Ilmu ini Karena ini ada di perintah di Al-Quran ini sebenarnya bagi umat muslim Kita harus mempelajarin ini ya Ada beberapa ayat yang Sangat-sangat Allah itu sangat-sangat apa namanya Memperhatikan masalah ini ya Bahkan sampai kata-katanya itu kamu menganggap hal ini remeh gitu Ya kadang-kadang kita menganggap hal ini remeh Padahal dari sisiku itu besar sekali Bayangkan loh Perintah sholat dan macam-macam Ada enggak ada kata-kata ini besar bagiku Ini masalah informasi ini Sampai Allah mengatakan itu Tidak hanya satu hanya beberapa ayat Ya maka ilmu ini sebenarnya penting ya Sangat pentingnya seperti kita mempelajari sholat Karena ini ada di Al-Quran Ya ini saya tanya ke kalian Bagaimana kita menemukan bahwa informasi ini benar atau tidak Ya kalau benar Masa kita tolak ya kan Nah kalau salah Nah itu kemudian kita turutin ya juga salah Nah ini bagaimana cara kita memilih bahwa Bahwa informasi ini salah dan benar Ya beberapa waktu yang lalu saya jadi relawan ya Jadi volunteer untuk masalah ini ya Turun back hoax ya Tapi karena waktu saya Gak banyak saya diminta untuk mengajar-mengajar seperti ini Nah akhirnya saya mengunturkan diri Nah semester penuh ya Penuh ya Padahal mengajar ini Relawan ya namanya sukarelawan ya Jadi ya gak dibayar gitu Bisa sampai seminggu dua kali ya Waduh gak ada waktu lagi ini saya Saya akhirnya mengunturkan diri Tapi kita diajarin ya Diajarin bagaimana menentukan bahwa informasi ini benar dan tidak Dan sayangnya ya ini panitianya ya Ogerakan ini mencari orang yang mau belajar itu Susah ya Jadi kita datang ke sekolah Kita datang ke Apa ya kampus datang ke masyarakat untuk menawarkan Pak Bu mau gak kami ajarkan tentang Masalah hoax ini gitu Banyak yang gak mau Ada yang mau tapi Iya boleh tapi tolong saya diberi sertifikat ya Jadi tujuannya sertifikat misalnya Kayak gitu untuk yang biasanya guru gitu ya Ini yang masih Makanya kita itu aneh ya Kita masih belum mempelajari bahwa Bagaimana itu hoax atau tidak ya Jadi ada ilmunya teman-teman ya Banyak ilmunya ya Dan seringkali kadang-kadang Kalau saya lagi nganggur gampangnya Punya waktu dan saya cengkel banget Kadang-kadang saya membalas sebuah apa ya Di WA itu bahwa ini hoax ya Tapi kadang-kadang ya semales Kadang waktu ya kadang-kadang gak Gak tak baca dan bisa biarin lah gitu Tapi sayangnya nanti mungkin ada orang yang Tertibu ya Karena memang sekarang ini ada orang yang mungkin Ya pekerjaannya memang bikin kerusi Dibayar mungkin bikin kerusi Atau dihasilnya kerusuhan Ya jadi apa istilahnya zaman dulu Mengadu domba ya Yang sana dibilang ini Yang sana dibilang ini tuh gitu ya kan Wah Tampak mengecek langsung berpranker gitu ya Berkonflik ya Yang melihat seweneng tepuk tangan gitu ya Gitu Apa Kalau di dalam pewayangan apa itu Ada orang namanya Pandito Durno Kalau gak salah ya Memprovokasi sana memprovokasi sini gitu kan Sekarang oh Mungkin ya masih ada Bahkan mungkin Lebih banyak ya Karena Dengan adanya teknologi informasi ini Lebih mudah Tinggal apa Bikin gambar yang diedit Bikin video yang dipotong gitu ya Ya kayak gitu Sebenernya gampang kok Banyak sebenernya Ya tapi kalau mau Kalian bisa ngikutin yang kayak gitu ya Atau kalau gak Saya minta kalian yang Jadi volunteer ya Silahkan Kalian masih mudah kan Saya sudah Waktunya sudah Sudah agak banyak ya Jadi silahkan Banyak ya Saya ikut itu Kalau gak salah dua organisasi ya Yang Masyarakat apa itu Pokoknya Ada dua organisasi Saya ikutin Intinya Mengajar ke masyarakat Untuk melihat bahwa informasi benar Atau tidak Itu salah satu Pokoknya intinya itu ya Kegiatannya banyak Salah satunya mengajar Salah satunya Kedua Informasi yang Yang diedar masyarakat itu Nanti kemudian diberi nilai ya Ini valid Ini gak valid Gak validnya dimana Itu kerjaan yang kalau misalnya Gak bisa bicara Terus kemudian kita Bisa komputer gitu Kemudian kita Kita apa Membuat ya Klarifikasi ya Ada websitenya kok Jadi kalau kita lihat websitenya itu Segala informasi yang terkait Di website itu Ada di situ Penjelasannya Apakah ini benar Atau salah Kalau salah Karena salah itu Banyak klasifikasinya ya Nah itu Seperti itu Silahkan gabung aja Ya Ini menurut saya ilmu yang Sangat penting ya Sayangnya Justru yang Meremehkan Padahal orang Islam Ya contoh orang Islam Harusnya Sangat-sangat belajar ini Pas sama pentingnya Kita belajar tajui Sama pentingnya kita belajar sholat Karena ini juga adalah perintah Allah sebenarnya Kemudian berikutnya adalah Radiasi yang membahayakan Kesehatan ya Rampak teknologi Apalagi zaman dulu ya Yang pakai komputer Yang pakai apa itu Layar apa monitornya CRT Yang kayak televisi Padahal kita nonton televisi aja Berjarak ya Yang TV yang dulu Yang cembung itu Apalagi komputer Komputer itu kan televisi ya Itu deket gitu Ya ada seorang teman yang istrinya itu Sampai kena kanker otak ya Karena ya kerjaannya itu Berdekatan dengan komputer Terus gitu ya Dulu di kantor saya itu Di depan itu Di layar itu diberi kayak Apa ya Diberi kayak plastik gitu ya Nah itu katanya plastik Antiradiasi Kayak gitu Yang terus kemudian sekarang ini juga ya Anak-anak atau kita mungkin berdekatan dengan HP Padahal HP ini juga radiasi ya Sampai ada seorang Ada ponaan itu Kalau main game itu Selalu pakai kacamata ya Bukan dia kacamata minus Tapi saya tanya pakai kacamata Kamu enggak Ini untuk main game aja Katanya Kacamata antiradiasi Gak tahu Bener apa enggak sih ini Teman-teman gimana Yang gamer-gamer ini Bener gak ini Perlu kacamata radiasi Untuk main game HP Tergantung sih pak Kalau aku Tergantung bagaimana Bagaimana Ya kalau emang Faktanya kan gak seneng kan Beberapa anak kan emang matanya minus Saran saya Memakai radiasi gitu kan Hmm Kalau Kalau beberapa anak ada yang emang Kau jarak kan ada kan Jara antara komputer sama layar kan Kalau emang udah tahu Ya lebih baik itu Saya-saya kan sekecil ya Udah main gamer ya Sama ya Alhamdulillah sampai sekarang Enggak minus sih Malah adik saya yang minus malah Hmm Padahal adikmu malah Aku Adik kok gamer pak Ketularan Ketularan saya Gitu Ya Ya Terus kemudian berikutnya adalah Nah ini Ini yang sekarang ini Saya juga gak tahu ini Bagaimana Bagaimana cara Mencegahnya Yang ke sepuluh Mungkin kalian mau Berikan komentar MDS channel ini siapa sih sebenarnya Gini pak dani Bada Kami pakai HP ini Saya pakai HP ini Saya pakai HP ini Saya gak bisa lagi pakai akunistikom kamu kan gamer kan nah ini yang poin ke sebuahnya gimana menurutmu aduh lah kecatuan gamer ini agak susah ya pak relatif ya ada yang benar-benar sampai kecatuan sampai ada beberapa kejadian anaknya sampai nyuruh uang untuk beli voucher ya ini kalau ini tersebut saya sedihnya itu yang kejadian kejadian di Indomaret itu kan sampai beri voucher berapa juta 1 juta untuk game tapi orang taunya gak tau akhirnya orang taunya malah marah dari orang tuanya permasalahan mulai banyak sebenarnya dari orang tua sendiri itu kan kurang apa ya kurang apa ya kayak kurang menjaga atau apa ya menahan anaknya untuk bermain game itu harus macam ya gimana ya kalau intinya sih lebih ke fakta orang tua sih yang harus sering diperhatikan itu untuk anaknya yang sering main game itu ya 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 oke dan makasih dan ya ini mungkin nasihat juga untuk kalian ini yang cewek kan cuma tiga ya berarti kalian nanti calon ayah ini ini nasihat dari dani ini untuk calon-calon ayah kemarin hari ayah sedunia ini kalian harus jadi ayah yang baik ini ya oke yang ke sebelas nah ini ini juga ini ini kaitannya nomor 10 dan 11 ini waduh ngeri ini gak bisa ngomong saya ini yang poin ke 10 dan ke 11 ini ya berikutnya ya penculikan ya penculikan ya ini memang ada beberapa kasus yang biasanya berkaitan dengan Facebook kalau gak salah ya kenal dengan Facebook terus kemudian akrab ya pertama mungkin pakai messagingnya Facebook tapi kemudian berlanjut ke WA kemudian mungkin telepon-teleponan terus kemudian janjian ketemu ya padahal ini gak jelas ini sebenarnya di WA sana ya khususnya ini biasanya penculikan cewek ya penculikan cewek ya akhirnya ketemu ya tapi ketemu ini ternyata ya ya cuma memang bukan bukan pemuda ya orang tua yang memang niatnya udah buruk diculik gitu ya dijadikan apa itu PSK atau apa kayak gitu ini banyak sekali ya saya lihat terakhir-terakhir ini cenderung turun ya karena penggunaan Facebook juga cenderung turun ya karena anak-anak ini atau remaja ini gak begitu suka Facebook turun ya yang masih banyak makanya ini orang tua jadi orang tua ya bukan bukan apa namanya bukan sasaran mereka sasaran mereka ini yang anak-anak ya siswa SMP SMA kayak gitu atau mungkin SD gitu ya nah ini ini juga semakin banyak ya banyak ini ngeri juga ini nah ini contohnya ya ya ini yang tadi nah ini termasuk yang tadi saya bilang anak meniru kekerasan dari games dan internet ini juga sebenarnya kalau kekerasan sudah gak terlalu banyak dibanding waktu televisi dulu kalau gak salah dulu di televisi ada tayangan namanya WWF ya ini apa Smackdown nah itu ada kakaknya yang men-smackdown adiknya yang masih balita sehingga tewas ya jadi kalau kita lihat Smackdown itu ada orang yang naik dari ring dari atas melompat terus tangannya dikenakan di lehernya gitu lah anaknya yang sebenarnya yang SD ini masih mungkin kelas 1 kelas 2 SD atau mungkin TK gitu ya melihat Smackdown itu mempraktekan pada adiknya yang masih balita yang masih bahaya akhirnya mati ya kayak gitu ini ini banyak ini ya meniru-meniru kekerasan ya dari game atau dari internet atau dari televisi ya terus kemudian ya tadi saya bilang penjiplakan ya teknologi makin tinggi tapi aksi menjiplak tambah semakin makanya saya sudah ini ya kita kalau gak salah kuliah online ini sudah 3 semester kalau gak salah semester yang pertama ini saya cuma mengubah kebiasaan offline menjadi online jadi yang ujian tulis ya masih ujian tulis ya tapi ya itu tadi akhirnya di semester berikutnya karena kelihatannya kok ya ya sudah lah maksudnya sudah bukan bukan temporer lagi yang bukan tiba-tiba dada saya sudah tidak menggunakan ujian yang model hafalan ya hafalan kalau hafalan itu ya bisa nyontek ya maka yang saya minta kekreatifitasan kalian ya kalian berkarya pokoknya berkarya ya itu makanya UTS UAS UTS khususnya sekarang juga sudah gak ada ujian hafalan kalau dulu saya punya kebiasaan UTS adalah hafalan karena UTS itu teori ya kalian harus menghafal misalnya contoh apa yang dimaksud dengan sosiologi kalian harus hafal itu kalau kalian tidak menghafal ya kalian gak tahu apa bedanya sosiologi dan lain siapa yang apa bapak-bapak atau teori-teori sosiologi saya tanya gitu karena ya itu tadi minimal kalian harus tahu ya siapa pendirinya Kostekomte disitu ada pakar-pakar sosiologi siapa ada Mark Webber ada Freud ya ada Mark apa mereka itu apa mengutarakan apa tentang sosiologi ya ini masih ternyata masih relevan nah itu harus dihafal tapi ketika saya membuat ujian seperti itu kalian tinggal dari buka Google copy-paste copy-paste jadi ya saya juga susah makanya sekarang UTS pun juga menggunakan ya kreatifitas sekalian ya sudah projek ya nah berikutnya adalah kemudian pemakaian informasi untuk aksi apa ya yang si kejahatan lah ya contoh misalnya beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah di Mumbai ya di Mumbai India ya di Mumbai India terjadi terorisme ya membajak beberapa hotel jadi beberapa orang ini di dalam kelompok-kelompok kecil masuk di hotel kemudian menutup ya terus membacak ya jadi mereka menjadikan Sandra tamu-tamunya ya mereka berkomunikasi dengan menggunakan HP Blackberry ya konon HP Blackberry ini komunikasi ya itu lewat Blackberry messaging BBM ini tidak bisa di-hack ya jadi tidak bisa ditangkep ya jadi aman secure di-encrypt them ya jadi mereka berkomunikasi pakai itu ya sehingga aman saja ya tapi tetap nanti ya bisa tapi sejak kejadian itu kalau nggak salah pemerintah India minta mereka bisa mengakses servernya BBM ya karena mungkin sebelum kejadian itu mereka sudah melakukan apa ya diskusi lewat BBM mungkin berdiskusi macam-macam sehingga ketika dijalankan nggak ada masalah nah ini pemerintah kepingin mengawasi kalau nggak salah waktu itu keberatan tapi kemudian disetujui termasuk Indonesia juga minta ya minta minta akses itu ya ini contoh perkaitan dengan itu tapi yang jelas ya kalau misalnya contoh saya nggak tahu benar atau nggak kemarin saya minta mahasiswa kampus sebelah untuk untuk apa apa namanya di dalam tugasnya mereka saya minta coba kamu cari informasi seperti ini benar atau tidak ya yaitu misalnya cari informasi bagaimana cara membuat bom misalnya ya apakah di internet memang benar-benar ada saya minta tugasnya itu ya bukan ini minta itu tapi mereka tahu bahwa informasi mungkin di internet itu apa ada apa ya semuanya itu ada apa-apa yang diinginkan tentu ada cuma mungkin ada yang cara-cara yang jelas yang positif-positif pasti mungkin mudah ya tapi yang kayak negatif-negatif itu mungkin tetap ada tapi tapi harus mencari istilahnya adalah underground atau dark web istilah sekarang apa yang ternyata dark web itu ya kalau zaman dulu mungkin underground cari informasi di situ ya mungkin ketemu juga itu ya saya sudah minta di mahasiswa kampus sebelah tugasnya itu kamu coba tugasnya adalah melihat teknologi apa ya mencari informasi underground ya underground seperti itu misalnya tadi cara membuat bom terus kemudian bagaimana saya ingin punya misalnya pistol misalnya saya ingin punya pistol kalau di yang di atas yang di atas tanah itu bukan di underground ya mungkin nggak mungkin kita cari pistol mungkin nggak ada tapi kalau misalnya pistol mainan atau apa namanya airsoft mungkin bisa ya meskipun bentuknya persis ya bukan plastik lagi bener logam ya cuma dia tidak pakai peluru beneran peluru apa itu peluru apa itu dari angin itu yang bulat-bulat itu airsoft ya pakai udara ya meningkatnya individualisme dan kurang sosialisasi ya ini yang berkaitan dengan sosial sosiologi kita ini ya contoh sekarang anak-anak bermainnya sudah jarang yang bermain yang sifatnya berame-rame misalnya dulu waktu saya kecil itu mainnya apa itu benteng-bentengan kobak sodor kayak gitu ya itu layangan layangan ya kalau sore kadang-kadang yang nggak punya duit gitu kalau punya duit tinggal minta sama orang tua terus beli nggak punya ya cari layangan yang putus kita nyari layangan yang putus kita kejar kita tentu bersaing dengan teman-teman yang lain pulang itu kadang-kadang kita dapat satu, dua, tiga yang dicantolkan pulang itu buangga ya kalau dapat layangan dicantolkan di apa itulah besok kita mainkan nah ini ini pastikan kita main-main seperti itu ya bersosialisasi kalau kalian ingin tahu mainan seperti itu ya coba lihat di acara TV apa itu bolang kalau nggak salah ya bolang bocah petualang kalau nggak salah di apa di TV apa itu itu menceritakan kehidupan masyarakat kita di seluruh Indonesia ya buddha-buddha ya terus permainan apa saja kayak gitu-gitu ya bahkan menggunakan bahasa kalau nggak salah apalagi ya cara kayak gitu ya sehingga saya bolang apalagi sehingga saya ada lagi tuh apa itu makanan kalau makanan itu cak gundul atau pak gundul itu TV itu ini memang ya saya ingat sekali ini nanti ada yang mengangkat ini sebagai tugas UAS-nya pak UAS-nya apa nanti saya ceritakan ya mengangkat ini jadi dia mengangkat zaman dulu ya itu tadi anak-anak main gobak sotor gitu ya main main karet gitu ya main karet itu yang meloncat ya dengan dengan batasnya karet itu semakin lama semakin tinggi gitu ya sekarang anak-anak mainnya ya tetap bareng tapi mainan pakai HP ya ini yang yang masih mau main ya tapi kalau misalnya nggak mau main di rumah ya main sama HP ya sudah jelas ini malah nggak nggak sosial malah individual ya kemudian mengurangi kreativitas dan mendorong anak menjadi males karena mudah mengakses informasi yaitu lebih enak di rumah nah upaya mengatasinya ini ya kemudian adalah orang tua harus mendampingi anaknya ketika menggunakan internet di rumah orang tua mengajarkan berlaku berinternet yang sehat kepada anak dan harus memahami resiko ketika komunikasi dengan orang yang tak dikenal melalui internet ini yang berkaitan tadi khususnya dengan kejahatan di internet ya human trafficking ya ini berarti sejalan dengan nasihatnya Dani buat aturan penggunaan internet di rumah ya ini dulu saya lakukan saya lakukan HP hanya bullet di hari sabtu dan minggu ya hari sabtu dan minggu bahkan sampai sekarang pun internet saya matikan mulai pukul 11 sampai pukul 5 pagi pukul 11 internet mati meskipun saya langganin internet 24 jam tapi pukul 11 mati pukul 5 hidup lagi kemudian tegaskan untuk tidak mendolit materi ilegal bacakan atau melanggar hajip termasuk nanti saya minta tugas kalian juga kalau memang ada materi yang kalian butuhkan jangan punya orang lain entah videonya entah gambarnya entah lagunya kemudian tetap menjalin komunikasi yang baik kemudian saya sebagai guru harus membimbing siswa agar dapat menggunakan internet dengan baik dan benar saat di sekolah ya demikian mungkin materinya tentang dampak negatif berkaitan dengan teknologi ya insyaallah minggu depan saya terangkan UAS nya dan juga kelanjutan dari ini kita lebih detail lagi kalau tadi kalau tadi teknologi minggu depan fokus lagi sosial media dampak negatif sosial media tadi sudah sempat saya singgung tapi cara luas teknologi kita belajar itu dan juga saya sampaikan UAS nya oke mungkin ada yang mau ditanyakan ada tugas pak gak ada tugas mau UAS kalau gak ada kita akhirin ya perkulian pagi ini saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan semoga ilmu yang kita pelajari ini khususnya yang tadi sebenarnya saya pengennya tadi itu lebih apa ya lebih lebih rilek ya karena ini memang berkaitan dengan kalian kalian malah mungkin lebih tahu ya teknologi ini yang kalian merasakan bisa sambil berdiskusi insyaallah misalnya kita minggu depan lebih ke sosial media mungkin lebih enak lagi karena kalian pasti sudah mengalami menurut saya kalian ini hidup sudah di jaman internet dan dibesarkan dengan internet saya kenal internet baru kerja ya itu pun gara-gara saya di perusahaan besar orang-orang mungkin lebih lama lagi tahun 95 saya sudah kenal internet ya tapi sejak kecil sampai gak pernah dibesarkan dengan internet ya oke kalau gak ada kita akhirin saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati